Pembahasan Syekh Jainuddin Al-Malibari bahwa di nama salah hukum obor, pawai obor, ka asupna kana fahiyak bid'atun munkarotun, pagawaian bid'ah anumun karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Anu mahasuci Anu senantiasa Maparinan Kanikmatan kaurang sadayakna Anu utama Nyaitan nikmat iman Sinarang nikmat islam Oke nikmat panjang umur Anu dibarengan sehat wal afiat Mudah-mudahan Kurang sadayakna Kuasilahna dipanjangken Umur sarang disehatkan Badan disehatkan pemikiran Bisa menjadikan Sababiyah wasilah Orang tambah-tambah taat ibadah Ka Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah ya rabbal alamin Salawat sinarang salam Salawat sinarang salam Pemudah-mudahan Senantiasa dicurahlimpahkan Ka jungjunan urang sadayakna Nyatana kang jeng nabi urang Kang jeng nabi muhammad Salallahu alaihi wasalam Kasadaya para keluargi'na Para sahabat-sahabatna Muhajirin ansar Faratabi'in miwa atba Tabi'in sadayakna Bilhusus Urang sadayak selaku umatna Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kekucuran Ku rahmat sinarang magfirah Allah subhanahu wa ta'ala Pangpangna Mudah-mudahan Jaga dipakewuhna Poe kiamat Urang ayadina panang Tayungan syafa'at di kang jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Kasanggakin Kahurmatan Kasadaya para saykhuna Para kasepuhan Anuti masing-masing Patempatanana Khusus bilhusus Para kasepuhan Setempat Kampung urang Kampung huniberah Oge paling istimewa Guru urang sadayakna Anubaris mimpin Karena dikir Ka urang sadayakna Anuti Tanjung Panto Degesna Anuti Balai cinta Majlis cinta Tak balai cinta Balai cintanya Habuntan Panggerasa Asa-asa Kurang duakin Mudah-mudahan Mantana Nana Senantiasa Ditang tayunganku Allah subhanahu wa ta'ala Dipaparinan Sehat Walafiat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Para bapak Para ibu Para pamuda Miwah Para pamudi Sadayana Anusami Kusim Abdi Dipi Hurmat Serta dibanggakin Mudah-mudahan Sadayana Ayadina Panang Tayungan Allah subhanahu wa ta'ala Tehilab Anusami Kusim Abdi Dipi Hurmat Bapak Lurah Beserta jajaran Nana Anu Alhamdulillah Mantana Nana Senantiasa Aktif Kanggo Nyempetkan Waktos Mulem Lumponan Karena Pangulem Setiap acara Anu diselenggarakin Khususnya Keluarga Masyarakat Sikiruhwetan Urang doakin Mudah-mudahan Mantana Nana Senantiasa Dipaparinan Sehat Dipaparinan Panjang Umur Serta Dipaparinan Kakiatan Kanggot Tiasa Terus Mengayomi Masyarakat Nyandakan Aridu Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Teristimewa Kasadaya Para Panitia Anu Dinadangat Ayina Ngejadikin Wasilah Sababiyah Ka Urang Sadayana Tiasa Sasarengan Riung Mung Pulung Dina Iepa Tempatan Saksanaos Iepa Ngawasan Teh Pangawasan Rutin Malam Senenan Bahkan Tas Ngejadikin Rutinitas Sasasi Sawang Sulan Ngaya Kentikiran Upedah Bedana Kagetna Abdidongkap Kadipan Ayap Panggu Bari Yang disebut Lain Ngaji Tadikin Tau Siah Agama Mentahkan Naros Kakak Abad Salah Inti Agama Endah Tadi Omong Ke Di Panggu Bising Ngomong Ngogok Ngomong Manjut Kabantawene Endah Tante Sebab Bahasan Tadi Tau Siah Agama Sedangkan Kalakuan Anak Tidak Tukang Kabantawene Tukang Babacakan Disawun Ayan Dilalaga Parasadayana Kamarima Kami Kurang Bantawene Lengit Munci Motor Tepuk Raratan Air Raga Kade Ngutu Plak Na Itapak Na Uwuh Isyaran Tepanggi Panggi Untung Kami Boga Boga Serep Raja Lengit Lelawor Ya Ya Allah Ya Rabi Tapa Rasa Dayana Dina Iye Pangawasan Soksana Jantad Ditea Pangawasan Rutin Takkan Simabdi Bingung Gitu Ngerik Nyerita Kenaun Iye Tema Natea Atukah Hiji Tema Pangawasan Rutin Busa Bulan Sakali Urang Ngayakan Dikiran Oleh Peti Rompok Biasa Mawak Kitab Anusok Di Anggok Di Aus Malam Senin Dimana Pas Pelebahan Dikiran Sing Horeng Meren Ngarampit Kana Masalah Satu Muharram Atta Nabi Tahun Baruan Tak Iye Tahun Baru Tahun Iye Paras Dayana Gecelok Kararata Anana Kamari Urang Beranggapan Taya Tanggal Hiji Muharram Bahkan Abdi Pribadi Ikut Kanu Nganyataken Kamari Tanggal Hiji Muharram Soksana Jan Dina Fitwa Falakiyah NU Anu Tadi Karak Nyebar Berdasarkan Isbat Kamari Wongi Nganyataken Sing Horeng Cenah Cek Falakiyah N U Dinyataken Tanggal Hiji Bulan Muharram Teh Iyut Malam Sunan Lain Tadi Tanggal Hiji Nate Jadi Abdi Pribadi Mah Tetap Niput Karena Tadi Tanggal Hiji Cuma Menurut Sumber Falakiyah NU Dinyataken Bahwa Tanggal Hiji Muharram Teh Kakarak Wongi Iyut Berarti Berdasarkan Falakiyah NU Mah Wongi Iyut Karak Tanggal Hiji Muharram Lesteing Taman Maman Kejauh Urusan Orang Mejauh Lebaran Iyamah Biasan Nuh Hal Muntere Kuasa Lebaran Iyamah Lesteing Rek Nuk Kamari Tanggal Hiji Huk Nuk Kamari Kesnyalenggarah Ke Muharraman Dibinu Kamari Kesramek Di Masjid Agung Nganyataken Tanggal Hiji Muharram Batal Tebatal Tenaw Dan Nud Itung Namah Lain Masalah Nuh Etanak Nudihitung Nama Persejaan Urang Niat Urang Karena Kehadean Insyaallah Mual Disiasyakan Kugusti Allah Subhanahu Wata'ala Para Sada Yana Satu Achan Sim Abdi Neraskan Karena Sakumaha Pangawasan Rutin Saksan Ajan Ayah Panggungan Pangawasan Rutin Nama Insyaallah Mual Ditinggalkan Cuma Saketik Abdi Rek Nyarit Takhulah Dinamas Allah Satu Muharram Atau Peringatan Tahun Baru Islam Ia Bulan Muharram Mangrupaken Karena Salah Sahiji Bulan Anu Dimulyaken Kugusti Allah Subhanahu Wata'ala Anu Kaasuken Karena Sebutan Bulan Ashhuril Hurum Bulan Anu Dimulyaken Bulan Anu Dihurmat Anu Jumlahna Ashhuril Hurum Teh Ayah Opat Diantara Na Bulan Anu Ashhuril Hurum Teh Bulan Muharram Bulan Anu Dimulyaken Kugusti Allah Diantara Bulan Bulan Anu Sanes Nah Dina Satahun Baik Itu Tahun Hijriah Atta Nabi Tahun Masehi Dina Itungan Bulan Nama Saruwa Ayat 12 Sakumaha Dina Ayat Al-Quran Inna Idatas Syuhuri Saknyak Nyana Bilangan Bulan Indah Mungguh Allah Isna Asar Ayat 12 Bulan Lamun Kurang Diitung Di Bulan Masehi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Yukkabehan Keanu Ayadidiyu Lamuntitah Nyusun Ke Januari Februari Manatangka Desember Ke arah Rapal Tapi Lamuntitah Nyusun Ke Muharram Safar Mulut Silih Mulut Jumadil Awal Jumadil Lahir Roja Ramadon Atau Puasa Sawal Habit Haji Eta Loba Anu Muser Loba Anu Tetimu Bahkan Kadang-kadang Loba Anu Tengaku Eta Pasan Anu 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 Nyatakan Diayakan Tahun Hijriah Teah Dina Itungan Islam Sayyidina Umar Bin Khotob Satu Acan Dicetuskan Ku Sayyidina Umar Bin Khotob Tengah 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 alah pengajian di Kirna cuma harita Sayyidina Umar bin Khotob yang para sohabat-sohabat Anusanesna masih bingung orang rek ngitung awal hijriyah rek dimana mimiti setelah ngayakin diskusi musawarah Umar bin Khotob sepakatlah ngayakin bahwa pertama itungan dina tahun Islam dina bulan Islam dimimitiya nana dina awal kangjeng nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam hijrah di Mekah Kamadina mumantak disebut tahun Islam eta tahun hijriyah sebab penghitungan anak diawali dimulai dina kangjeng nabi Muhammad isra'nan hijrah di Mekah Kamadina disebut cek tadi tahun hijriyah tahun hijriyah tahun hijriyah tahun hijriyah tahun hijriyah tahun hijriyah anu dicetuskan ku umar bin Khotob anu diawalan kubulan muharam kubulan muharam tahun baru anusok biasa disebutkan tahun baru islam diantara na cek tadi bulan muharam bulan anu dimulyakin kubuski Allah saking mulia na bulan muharam para sadayana iya bulan muharam ku kabehan ke padang aku cek Yahudi bulan muharam teh bulan kami cek deng-dengen tatangga Yahudi bulan kami termasuk islam komo enak di aku bala muharam teh bulan urah naun sabab nam numantak pada ngaku iya bulan muharam para sadayana lantaran cek tadi teak dinak bulan muharam ngandung ngandung keistimewaan ngandung ngandung keagungan Allah subhanahu wa ta'ala numantak disebutkan bulan muharam masyahrullah bulan Allah harti nak bulan anung ngandung anunuduh gen karena setengah nak tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala diantara nak keistimewaan bulan muharam para hadirin sadayana didinya teh lain dinak awal muharam anung ngajadikan keistimewaan dinak awal muharam mengukur disebutkan tahun baru bungkul mengukur disebutkan ngamimitian tanggal bungkul pergantian tahun disebut beku bahasa indonesia mah tahun baru tahun baru mengkadang-kadang dia orang memperingati tahun baru islam para sadayana bahasa natea kulantaran nbung eleh ke tahun masehi kadang-kadang memperingati natea kalau lewi hantai malahan makar peting jam 12 beleduh beleduh menyendetan peletasan minangkan nama hayang sarwa nbung eleh tahun baru masehi peletasan disendetan jam 12 peting batur ker hres majarmane ngitung nak meren pergantian tahun baru islam teat di jam 12 perhitungan tahun baru islam lain ngitung di jam 12 kad itu anuk dihitung teat di magrib keneh etak ges asuk karena tanggal numantak diayakin sidang isbat teat baik isbat tanggal ramadhan atau isbat tanggal lebaran sok wanci magrib sebab naun perhitungan anak tahun islam hijriah mah ngitung nak di magrib keneh lain di jam 12 iya orang kuari geska asuk nak pois senen geska asuk tanggal hiji orang kuari atau tanggal dua lamun anung anung nyatakan tadi tanggal hiji lain ngitung di jam 12 tinggal lamun ngitung nanti jam 12 itu para sadayana taya larangan urusan memperingati malah malamun orang niat nak bagus supaya ngabuk wauhkan umat islam karena tahun islam siar nuk itu ngarana tapi singkade ulah ngajadikan kamalinaan taya ulah ngajadikan kalewatan taya salah kadar baik anung ngandung tojak nyatakan jeng agama jeng agama supaya tujuan bagus orang taya hentik kahalangan kusalah nak pelaksana pelaksanaan para hadirin sadayana jadi ulah kalalaworaan taya yuk sa'alakadar memperingati tahun baru islam ngayak gen dikiran ngayak gen istigosa jeng saja bakna para hadirin sadayana ulah kuhal hal perkara anung ngandung pelawanan jeng aturan syar aturan syara sebab kadang-kadang para sadayana dimana hiji perkara anul lumbrah berjalan di hiji daerah orang kadang-kadang mempertanyakan apakah lumrah kebiasaan anu samodel gen itu teh tojaiah tahan aturan syara tojaiah tahan aturan agama agama para para hadirin sadayana orang orang pilihan mana anu bagus cek pandangan agama mana anu goreng cek pandangan agama agama jadi intina kembali gendai orang tatanya kaguru guru orang kumaha lamun ngayakin kie dina perayaan tahun baru apakah teman tak ngajadikan palawanan jeng aturan syara apakah teman tak ngajadikan artina panyakit anu ngandung karena panyarek agama karena panyarek agama para hadirin sadayana diurang tia sok ayah disebutkan pawai obor dimamana lumrah etak pawai obor tia wallah walam tapi naklamun ditanyakan dalil jeng katerangan anak apakah ayah katerangan anak dalil pawai obor tia diantara anak 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 menang tetapi setengah anak ulama sehzainuddin almalibari lamun ditanya kurang ditingali dinak kitab irshadul ibad bahasa anak sehzainuddin almalibari pembahasan anak wa'am mamayab aluhu bakdun nasi ada pun diantara anak perkara anubiasa ngajadikan dilakukan di kalangan masyarakat nalika memperingati tanggal satu muharam dengan menyalakan lampu lampu kecil atau menyalakan lampu lampu lalutik berarti model diurang bisa diasukkan karena obor dia pembahasan sehzainuddin sehzainuddin almalibari lain pembahasan pembahasan sehzainuddin almalibari dinakitab irshadul ibad sehzainuddin almalibari teh anukas sebut pengarang kitab padhul mu'in anubiasa digelar kitab nakbu orang kabehandi aji di kalangan santri jeng masyarakat pembahasan sehzainuddin almalibari bahwa dinamaskalah hukum obor bawai obor ka asubna kanapahiyah bid'atun munkarotun pagawian bid'ah anu munkarat ya wallahualam ulang ngajadikan rame ulang ngajadikan fitnah iya sakadar pengalaman anu kapangi bisi anu sanes namah ayak katerangan anak tapi sakadar pengak katerangan anu dicandaku sehzainuddin almalibari anu radak nuduh genkadinya bahwa pagawian anu etateh ka asubna kanapid ahmun karat lamun bisamah kurang kulah dilaksanakan itu para sadayana habuntan ya habuntan jadi sana janbatur sok ngalaksanakan sedengken ayak katerangan anu samodelken gitu habuntan sanes ngaharamken sanes hartina notalken temenang tapi lebih bagus nak kurang ditinggal ditinggalkan ulah dilaksanakan sok sananya pembahasan pembahasan kiai kiai pembahasan ustad ustad anu sanes nak memang terjadi masalah diantara nak anu ngamenang kentia kupidah memang ayak diantara nak kiai anu keras ngaharam ken karena urusan bawai obor ditasabuh ken ken majusi tapi sehzainuddin almalibari tenyaritakan karena elatna apakah temenang nak teakupedah menyerupaan karena majusi apakan tesejainuddin almalibari dinakitab irshadul ibadmah tenyaritakan karena elatna dilawan dilawan diantara para kiai anu keras anu ngaharam ken bahwa bawai obor itu nyarupaan karena kabiasaan yahud karena kabiasaan majusi anu memang disembah sen dilawan dikuk kiai anu san sen ari ay terdini hati nak nyembah karena sen terdini tan tasabuh nyarupaan ya majusi ma atau terjadi masalah itu memang rame para hadirin sadayana pembahasan pembahasan dinamas alah bawai obor antina dan kembalikan keurang sadayana nyak ngan anjuran tisim abdimah lamun bisa mah hartina tinggalkan baik kabiasaan anu etah gitu para sadayana lain berarti nyarek ulah sama sekali haram habuntan sanes ya memang pilih ayak keterangan anusanesna mantuk anusanesna anulangkung tinak kitab irshadul ibad mangga terjadi masalah tapi orang kudung nabogaan patokan dasar mantuk di para ulama lain ukur sakadar nutur ken kebiasaan anu ay anu ayak para hadirin sadayana teruskan diantarana keistimewaan bulan muharam anu ngajadikan keistimewaan anak didinya teh ayak nudisebutkan poe asuro nudisebutkan poe asuro tepat na tanggal sabulu bulan muharam tak iya anu ngajadikan istimewa na bulan muharam para sadayana kulantaran dinak bulan muharam etak ayah hiji poe tanggal sabulu anu disebutkan bulan muharam anan poe asuro naun numantak disebutkan poe asuro didinya cek hiji ulama nyaritake numantak disebutkan poe asuro hiji lantaran memang bertepatan karena tanggal sabulu bulan muharam di sisi lain numantak disebutkan tanggal sabulu bulan muharam disebutkan asuro lantaran didinya ayah sabulu peristiwa anu luar biasa Allah nendenken ke asa tengah na ke agungan Allah dina tanggal sabuluh bulan muharam diantara nak lamun orang nuturken bejak di imam gozali pengarang kitab ihya ulumudin diantara nak nuka sebutkan imam tasawuf dina kalangan madhab syafi'i nuturken atawa nyaritaken diantara nak keistimewaan bulan muharam atawa tanggal sapuluh bulan muharam poe asuro di pelebah dinyateh pertama nak Allah nyiptaken langit jengbumi hampir seluruh peristiwa anu luar biasa ku Allah ditempat genanak dina tanggal 10 bulan muhar bulan muharam sang sanajan lamun dipikir kurang malkah harti lamun disambungkan jeng caritaan anuti helah hal lejing cena bulan muharam tanggal hiji tanggal kad itu nak ditetap genanak usairina umar bin khotob ayu ngomong ngomong diciptaken anak langit jeng bumi dinah bulan muharam tanggal 10 berarti tiba ditun ayat tanggal etamah keselain urusan orang keselain urusan orang orang tanang ngadeng tanang nutur menang ulama para sadaya lain diciptaken langit jeng bumi numantak cek tadita bulan muharam diak ku yahudi lantaran dinah tanggal 10 bulan muharam teak waktu harita disalamet kenanak kang jeng nabi musa alaihi salam tina kepungan kepungan gerombolan gerombolan pasukan pasukan fir'aun waktu kaum-kaum kang bani israel jeng kang jeng nabi musa dikepung kerombongan rombongan fir'aun ges nyedek ayah di sisi basisir ku Allah subhanahu wa ta'ala kang jeng nabi musa diparentahkan ngagepukin itu nak kacai laut anu seketika itu kacai laut terbelah ngajadi dua jalan sehingga rombongan kang jeng nabi musa ngelewatan karena jalan mapai mapai tengah laut kacai bari diudaku rombongan rombongan fir'aun sehingga datang kabasisir belah ditu rombongan kang jeng nabi musa mah gesalamat rombongan fir'aun mah masih ayak di tengah laut kene seketika laut ku Allah subhanahu wa ta'ala dihiji kendai ditumbuh kendai sehingga fir'aun jeng balad tentara nak kabeh arti nate kakeem kabeh dikelekep di tengah tengah laut hulsum para hadirin sadayana etap peristiwa disalamat kenana kang jeng nabi musa alaihi salam cek menurut ulama mah pas dinang naan tanggal 10 bulan muhar bulan muhar bahkan cair hujan anun nyek celek anur ragak ke alam dunia menurut pandangan menurut kaol kaol ulama pertama nak turun cair hujan di langit ke bumi itu dinah tanggal 10 bulan muhar mentahkan seut sejarah sejarah nak peristiwa peristiwa anu terjadi dinah tanggal 10 bulan muhar muhar luar biasa mantakan bulan muhar muhar diistimewa kentu Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin sadayana ya fadilah anu anu umrohan lain lain lalawara kun naun kuistimewa nak bulan muhar rom pang pang nak dinah tanggal 10 bulan muhar bulan muhar ma' haji ma' jeng umroh nak para sadayana bari ditambahan deik sebanding jengganjaran sarebu jalma anu maut sahid ngabelaan agama Allah anu maut di kalang pang perang kalang pang perangan wih luar biasa padahal ngan sapoy kuasa nama ngan 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 sapoy ladin lalawara ngan hulab nak jeng ngap nak para hadirin sadayana anu lumrah nadi urah ges ngabadian mak ges parawuh ges nyarahu anu biasa digelar di urang di mana tanggal 10 bulan muharam sok diayakin sealah kadar nyisihkan harta urang sadayana bikin santunan yati babce kangjeng nabi man masa yadahu ala roksi yatimin yaum asura uktia yarpa allahu ta'ala lahu bikul sya'ratin darojatan sahajal mak anu ngusap ken lengena kanah hulu jal mak yatim anak yatim dengan perasaan nya'ah dengan perasaan karunya kadedeh kabarat ka anak yatim maka setiap rambut anu ka usap kulengen orang dihitungkan dihitungkan bakal ngejadikan hitungan diangkat darajat kurang kugus di Allah subhanahu wa ta'ala sahlai rambut anuka usap kurang dinasirah anak yatim maka bakal ngejadikan satingkat darajat kurang diangkat kugus di Allah subhanahu wa ta'ala iya bahasa te ukur bahasa babahasa sebab lamun te dibahas deik engek bakal ayah nuka rugian bahkan ayah pertanyaan apakah bakal menang baik ganjaran ngusap mantak cek sim abdi bahasa kanjeng rasul disebutkan sana jan ngusap tapi sana jan yatim na awuh buukan hari orang niat hadek ma ngusap hulu yatim anu botak atuh wabedana saru wabay bisi ya dia ma botak ulah iluan jen nye itu menemun bisa mah budak yatim lamun bulan muharam ulah dibotakan bisi awuh nungusap karunyak musaj jen diusap nye tam higi diusap ya turuk batu ya dan singkade orang kudut tahu diri cek bahasa gagah nama ngusap ngusap menang tidak kumpul kenab anak yatim ceng isukan kak imah kakaknya saya anak yatim sahuni beram mab pokok nama meng punggulan muharam ya tanggal 10 ya ay datang kai imah yatim keskumpul diusap doang hulu nah kudu ayah pang bubungah sebab anu ngejadikan pang bubungah yatim lain sakadar diusap nah jantai diusap jadi masalah lamun balik budak yatim ayah kesang jajan etan penting nama sab bener nama jabak ting usap atu bekelan kurang salah kadar jajan jajan nak numantak biasa kurang diayakin dina tanggal 10 sok diayakin santunan yat santunan yatim para hadirin ayah dalil nama anu etan sahajal ma'an ngusap kanasirah anak yatim bari haran ngabubungah ke anak yatim maka bakal diangkat darajat para hadirin sadaya enak 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 ngecek dati wayah nak ulah nge nusap doa ya jengna dehi patokan yatim eta awas patokan yatim eta tak ribna yatim man faqida abuhu koblal bulu nu disebutkan yatim eta hijik jelma anu ditinggal ken maut kunu jadi babana masih diusia koblal bulu di bawah usia balik lamun geslewat usia balik najan teboga bapak atu teasup kanayatim lamun ngujik itu matuk kabad geyatim nye nge temo enang nu eta madius aplain kupamajikan sebab geskaluar tina tarif yatim yatim man faqida abuhu koblal bulu jelma anu ditinggal ken maut kunu jadi babana sat acan usia balik jelma karak umur sat tahun dua tahun tilu tahun terus kaditun nye kegeslewat me usia balik berarti geslewat tina patokan yatim pulasok disurung surung kuindung na mumpung ayo pembagian yatim ayo di dolo kes 20 tahun kes lain yatim nye taman nye jeng nade panitian nate kudu jeli mana mana anu hak mana anu yatim nyalarna atas nama yatim anu dijualan yatim hari dibagikan lain kayatim nye awas niat hadek tungtung nate hadek naon salah pelaksanaan anak salar yatim bagikan kayatim lamun duit yatim rek dibagikan karang nye larna ulah ngejualan anak yatim beja kenyalar kami jeng anak yatim termasuk santunan rangda segala macam supaya jelas aik nudi hartina nudi jualan yatim ari salian yatim kabagia singkat dek niat hadek ulah nepi gent endah kulantaran pelaksanaan anak anu kurang hak anu kurang hadek para hadirin sadayak na tak etak diantara anak para hadirin sadayak na keutamaan dina bulan mohar dina bulan mohar rom tas salah kadar tambahan wayah naya saparapat jam daimah rek nyambungkin karena pengajian senen anu sabulan kalangkum anu mana biasa digelar kurang dikiran sabulan sakali di tempatan kamari kusim abdi salah kadarnatos dibahas salah kadarnatos dibenturkan ka orang sadaya napikin pepeling ka orang ayo diantara nak kabiasaan orang ngagelar pikir ata napi istigosa anu sok dipimpin kuguru orang anu titanjung pantau para hadirin sadayak na seh abdul wahab asya'roni nyaritakan dina kitab na anu biasa dirutinkan di aus kurang dina sasasih sawang sulan sahur seh abdul wahab asya'roni wa'lam anak bimuda wa mati zikrillahi ta'ala tahmadul amrodul batinatu min kibrin wa'ujbin waria'in wa'hasadin wa'su'idhonin wa'hikdin wa'ghilin wa'makrin wa'hubi ma'hmadatin wa'ghairi zalika kanya huken ku orang kabehan segat nak umum temandang sahak temandang sahak perlu nganyahokin anak bimuda wa mati zikri tahmadul amrodul batinah bahwa pengaruh dampak wasilah ngamayengken kana zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala ngamurokobah ken hati inget ka Allah subhanahu wa ta'ala mantangken hati ka Allah subhanahu wa ta'ala wasilah nak sababiyah nak tahmadul amrodul batinah bakal bisa nyagerken bakal bisa marimken bakal bisa hartinak ngalengitken amrodul batinah kana panyakit panyakit jero kana panyakit panyakit hati lamun gesnyaritaken panyakit hati disebutkan panyakit jeruk panyakit anusulit diubaran nana panyakit anusulit di tare kahan nana mual benang diubaran ku obat anu menang di rumah sakit mual benang diubaran ku jampe para kiai mual benang diubaran kuramuan herbal naun panyakit hati para sadaya na air orang iya boga hati boga hati se Ram형 berfungsi 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 jelemah mah diistimewa kenan aku kusti Allah ngajadikan wasilah sababiah mulia jeng handap nak darajat manusia mulia jeng handap nak hina nak darajat manusia itu gu mantung kanah hati bagus jeng goreng nak perilaku manusia gu mantung kanah hati cekang jeng nabi inna biljasadi mudgo idha solahat solahal jasadukuluh wa idha pasadat pasadal jasadukuluh kanya hoken saknyana dina awak urang teh ayak mudgo ayak daging kimpel lamun ditingali dinal dohirna lamun ditingali tina wujudna awuhna nauna sakadar daging kimpel anunga gunuk dina hati dina awak urang dina jeruk dada urang tapi sana jeng ngen ukur sa ukur hartina daging kimpel tapi idha soluh as soluhal jasadukuluh lamun hati urang bagus jasad urang eh bakal bagus mata urang bakal bagus lengan urang bakal bagus suku urang bakal bagus ucapan urang ucapan urang bakal bagus tak diantarana lamun hati kesuka tempelanku panyakit-panyakit goreng maka awuh di jalan bikin ngubaran anak ila bimudawamati dikri lahi ta'ala kecuali kuukur ngamayengken urang dikir ka Allah subhanahu wa ta'ala anu tadi tiacaur abdul wahab asya'roni wa'lam anak bimudawamati dikri tahmadul amrodul batinah bahwa ku dikir bakal lebur bakal parem bakal cagir panyakit-panyakit jeruk ya panyakit jeruk tapi panyakit hati sebab diantarana disebutkan panyakit-panyakit batinah panyakit-panyakit jeruk tiah hiji kibrin takkabur takkabur hayana dina jeruk diri urang dina jeruk hati urang kadang-kadang paneta jelema ari ucapanan ama sentak sengor doang ngegedeun tapi hati nama hente kadang-kadang dina perilaku nama doangnya diharapun jelema lobak som-som poyongan diharapun jelema lobak kadele sopana kadele hartina adabna tapi hatena rakucuk alabatan siki muris itu jelema ayak anu rupana jika takkabur tapi hatena tawadu ayak anu hatena tawadu tapi rupana tenda ayak jelma anu rupana takkabur hatena tawadu ayak anu hatena tawadu rupan amah takkabur tak iya diantarana banyak kita kata kaburan anu dina diri orang anu ayak dina hati orang diantarana para hadirin sadayana nuka subgen kana sifat takkabur etak nalika tenarima di pelingan kubatur nalika tenarima nalika disalah kubatur tenarima nalika di pepelingan kubatur itu takkabur ngarasa aing pang bener ngarasa aing pang bisa ngarasa aing pang bisa anu kat terus na diantara para sadayana pan nyakit batin pan nyakit hati terakhir wahubi ma madah masih resep keneh dina diri orang tia ku pangalem tiba tur masih resep keneh dina tingkah laku orang ayak rojongan pangalem tiba 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 iya panyakit itulah gagabah ngaran panyakit hati panyakit batin kabehan ke kabaledo ke kiai ke masyarakat tenu ngarti tenu awam ngaran ngaranku panyakit batin kabaledo lamun ayah di para kiai atau goreng jasa para kiai masih hubi madah masih resep di alam kubatur komo anusok nutur kiai para jasa para sadaya sumangat karena hiji perkara sumangat ngaji sumangat segala urusan kasosialan lamun ayah pangalem tiba tur beledak bay ayah nunyawan kubatur beledak bay ayah nyalah kubatur basa nak diisin isin basa nak hartina aing diiskan ditesopankan tadi hargaan tadi itu namah ngaji sari tadi hargaan neng tadi tak itu berarti masih keneh ayah hubi mahmadah masih resep di alam kubatur nalika disalahkan kubatur denar iman itu banyak kita banyak kita kembali nak diri orang kuari kembali nak diri orang kuari selagi kubatur masih di alam selagi kubatur masih di jung jung bosu semangat tapi nalika ayah panjawat tibatur nalika ayah pabentrek tibatur mulai melepas tersebut dekiai bundu ya Allah ya Rabi kadang-kadang orang nyalahkan kabatur ngarasa aing tadi hargaan ngarasa aing lamuntiamat tadi perhatikan disalahkan batur anu lobak padahal lain salah batur baik salah diri orang borong bohongan sahak orang nempat diri lewi luhur teing lamun ndung nyeri hati lamun ndung hartina ngarasa tadih hargaan ulasok nempat gen awak luhur teing sebab pandangan sorangan jeng pandangan batur bisa tesarua urang mangabogaan rasa ayana tingkat katilu cek batur mah horeng mangen ukur dibawa anu akhirna boga harapan aing hayang ka asupken kana nombor tilu sing horeng cek batur mah tecan asup kana lepel anu etak masih bawah kene atu muali asup kana lepel anu luh mentahkan ulasok diinguk ulasok diinguk sifat gitu etak ulasok luhur teing mosisikin diri urang yuk sahinas nak baik tanjepkan urang segala perkara nak karena Allah nak baik ada pun dihargaan tadi hargaanku batur etamah kumah kusti Allah baik jalain nyiar pangalem batur lain nyiaran panghargaan tiba tiba tur urang mah berjalan ti awal nge lillah hita ala lain mah mad hati nas lain hayang pangalem timanus timanus para sadayak itu segala perkara lain kiai baik ngegede namah kiai sebab gitu hayang kaalem kubatur goreng baik baik anu awam atau anu ngarti ngen lamun ayana sifat anu etak dikiai lewih goreng berarti saliant dikiai lain putih goreng goreng tapi lewih goreng kiai itu para sadayak ulasok nempat ke luhur posisi orang bisik pandangan batur orang tecan nyampe karena level anu etak mantakan yuk para sadayak bimudawamadidikri tahmadul amradul batinah sababiyah orang ngamayeng kendikir ngamurokobah ken hati ingetka Allah mantengken hati ingetka Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah banyakit banyakit batin banyakit banyakit hati bakal nungtut lepas banyakit banyakit hati bakal nungtut cagir dinadiri ur dinadiri orang para hadirin sadayak tapang intan sakye bay anu tiasa kadugi kusim abdi katulilah yuk setengah sabelas orang kurun namus bu bariyah imah hampura hampura pengen sah temak na ayah dua nyamuh haraman nyadikiran sadua ange dibawa telacu namah numantaka petingan dia urang haji tapi mudah mudahan sana os harti nanti atos wongi tengirangan kanas sumanget nak pikir urang ka Allah subhanahu wa ta'ala malah mandar urang alhamdulillah diwauhkan nyentikir ngejadikan sababiah wasilah urang nungtut bisa ngerenovasi karena diri urang urang bisa ngendahkan karena diri urang tina kamari masih acak-acakan kanggo kapayunakin direpok supaya lebih rapih di makah hirupan urang malah mandar ngejadikan sababiah urang dihampura dosa menang nak ridha Allah subhanahu wa ta'ala pangintan sakir bengkabihatur kirang langkung nak nyuhunkan dihabuntan wallahul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh